Tidak diragukan lagi, belakangan ini minat masyarakat Indonesia terhadap jual-beli secara online memang sangatlah tinggi. Tetapi, kenalkah kalian dengan sosok William Tanwijaya? Kebanyakan dari kita mungkin memang tak mengenal sosok yang satu ini. Dan tahukah kalian, dia adalah salah satu orang dibalik hadirnya sebuah situs marketplace terbesar di Indonesia saat ini. Ya, Tokopedia. William yang dahulu pernah menjadi penjaga warnet, kini berevolusi menjadi pemimpin perusahaan besar. Lalu, bagaimanakah kisah hidupnya hingga lahir Tokopedia seperti yang kita tahu saat ini? Semua ini berawal dari 38 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 11 November 1981 di Pematang, Siantar. William Tanwijaya dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Masa kecil hingga remaja dihabiskan hampir di sana. Meski berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi orang tua William sangat peduli dengan pendidikan. Mereka ingin agar dirinya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga nantinya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Atas restu dari orang tua, dibarengi dengan semangatnya yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan, William mulai pengalamannya pertama untuk keluar dari Sumatera Utara. Dirinya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara. Sayangnya, kehidupan William saat berkuliah tidaklah semulus yang dia bayangkan. Sosok yang mendorongnya untuk berkuliah, ya sang ayah, jatuh sakit. Hal ini tentu membuat William mencari kerja sampingan untuk menyambung kuliahnya. Saat itu, dirinya memutuskan untuk bekerja sebagai penjaga warnet di dekat kampusnya. Namun, percaya atau tidak, disinilah turning point dari William. Karena saat itu sebagai penjaga warnet tentu mendapatkan keistimewaan menggunakan internet secara gratis tiap harinya. Hal tersebut tentu memunculkan kecintaan dirinya terhadap internet serta dunia digital. Setelah lulus di 2003, William memulai karirnya di dunia digital dan bekerja di beberapa perusahaan. Dirinya pernah bekerja di Telkom Sigma hingga Squiva System. Setelah sebelumnya juga pernah bekerja sebagai pengembang game di Boleh Net. Di tahun 2006, dirinya juga sebagai IT & Business Development Manager di Indokom Media Tama. Dirinya juga sempat bekerja di perusahaan jual-beli online Cafe Gaul karena sering mendapatkan keluhan dari pengguna yang kerap kali ditipu oleh penjual yang nakal. William berpikir untuk membuat sebuah website jual-beli online dengan tingkat keamanan yang tinggi antara penjual dan pembeli. Nah, dari situ dan juga berbekal beberapa pengalaman saat bekerja dalam perusahaan yang berfokus pada internet dan dunia digital, membuatnya mulai berpikir untuk membuat perusahaannya sendiri. Tahun 2007, ide William untuk mendirikan Tokopedia muncul. Namun, sayangnya dia tak punya modal untuk memulai itu. Lantas, dirinya mengajak temannya Leotinus Alpa Edition untuk mendirikan Tokopedia, sebuah startup jual-beli online yang nantinya akan menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia. Berkiblat pada kesuksesan perusahaan internet dunia, William memutuskan untuk memulai memberanikan diri mencari para pemodal. Tentu, perjalanan ini dirinya dalam mencari para pemodal tidak pernah berjalan mulus. Saat itu, kepercayaan para pemodal terhadap startup e-commerce seperti itu masih cukup kecil. Terlebih lagi, William bukan berasal dari kampus luar negeri dan pernah bekerja sebagai penjaga warnet, hingga kurangnya pengalaman dalam bisnis menjadi alasan dirinya selalu ditolak. Lantas, apakah William menyerah? Tentu saja tidak. Dirinya menyadari bahwa kepercayaan merupakan sebuah hal penting dalam memulai bisnis dari nol. Setidaknya, hampir 2 tahun William mencari jalan keluar dari menggapai mimpinya ini, hingga akhirnya salah satu mantan bosnya memberikan modal awal untuk startup-nya ini. Tokopedia secara resmi diperkenalkan ke publik bertepatan di hari kemerdekaan Indonesia, ya 17 Agustus 2009, setelah sebelumnya didirikan di tanggal 6 Februari 2009. Tokopedia yang semakin hari, semakin berkembang, membuat beberapa perusahaan besar asing mulai menjadi investor. Di bulan Oktober 2014, Tokopedia mendapatkan suntikan dana segar sebesar 100 juta USD dari Softbank Internet & Media dan Sekia Capital. Hingga yang paling fantastis adalah saat Alibaba Group memberikan suntikan dana senilai 1,1 miliar USD dan membuat perusahaan asal Tiongkok tersebut menjadi pemegang saham minoritas di Tokopedia. Tak sampai di situ saja, berkat kegigihan serta kerja keras William dalam mendirikan Tokopedia membuat dirinya dipilih sebagai wakil Indonesia di Young Global Leader, World Economic Forum pada tahun 2016. Pada 2019, William juga diganjar penghargaan Ernst & Young, Entrepreneur of the Year, dan di tahun ini, di tengah badai pandemi virus corona, William masuk dalam 100 People Transforming Business in Asia menurut Business Insider. Tokopedia kini telah bertransformasi menjadi sebuah e-commerce unicorn besar di Indonesia dengan total nilai valuasi hingga 7 miliar USD, dengan 90 juta lebih pengguna aktif setiap bulan, 8,9 juta lebih penjual, dan juga 86,5 persen penjual merupakan para pembisnis baru. Meski baru-baru ini, Tokopedia juga diterpah masalah mengenai pertasan dan kebocoran data dari pengguna Tokopedia, William pun berjanji akan melakukan investigasi dalam terkait kejadian ini dan tak lupa juga dirinya berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepada Tokopedia. Mimpi besar William dalam mendirikan Tokopedia memang sudah terwujud. Dibangun dari kepercayaan, usaha tak kenal menyerah, hingga menjadi seseorang yang visioner adalah sebuah kunci sukses yang bisa kita pelajari dari William Tanuwijaya. Bermimpilah dengan mata terbuka, karena tidak ada hal-hal besar yang sulit dicapai selama kita bermimpi dengan mata terbuka. William Tanuwijaya Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.